Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, tebak aku ada dimana sekarang? Aku ada di kantor DPN Srikan di Pemuda Pancasila Tuh liat tuh, keren kan? Alhamdulillah, officially aku udah masuk ke dalam pengurus harian dari Srikan di Pemuda Pancasila Jadi liat tuh, hari ini kita ada big event Tuh ada rapat pleno keempat Dewan Pimpinan Nasional Srikan di Pemuda Pancasila Tuh, jadi kita punya slogan Sekali layar terkembang, surut kita berpantah Nah, jadi nih liat nih, ini semua cewek-cewek nih, makanya disebut Srikandi Jadi gak ada cowoknya, kecuali kameramen Nah, jadi liat tuh, kalau kita tuh, kalau di Srikandi tuh pasti warnanya orange dan hitam Nanti kita tanya Kita akan perkenalkan dari ketua umumnya, dari sekjennya, dari beberapa pengurus harian Halo, Assalamualaikum, Fena Tuh, cantik-cantik kan? Tapi yang jelas punya visi dan misi dong ya Ini juga, halo-halo semuanya Ini YouTube channel aku Selamat datang, ini JTN Selamat datang, Kakanda Mbak Fena Melinda Dari Jawa Timur Tapi Srikandi Pemuda Pancasila selalu mendampingi Mbak Melinda Amin Terima kasih atas kedatangannya Terima kasih, yang jelas doain ya Supaya bisa cepat Semoga segala urusannya kelar dengan baik Amin Semua bisa sama-sama enak Amin Didoain semua, terus anak-anak Mbak Melinda juga Biar memberikan support Amin Kami dari Srikandi DPN men-support Amin, terima kasih Pancasila Amin Pancasila Amin Pancasila Amin Mbak Melinda Tuh kan guys, kan kompak banget Padahal aku baru sekali nih datang ke kantor DPN Gak taunya deket banget dari rumah Cuma berapa menit tadi ya Nah ini dia aku perkenalkan Tuh, Assalamualaikum Nah ini Ibu Sekjen Oh iya Selamat bergabung Bu Fena Melinda Di Srikandi Pemuda Pancasila Oh iya, nanti buku tua terakhir Langsung wawancara Ini Kak Olis Saya temen lamanya Mbak Sena Mama ya? Oh iya, sama-sama mama Jadi kita sama-sama bergabung di Srikandi Pemuda Pancasila Wah keren Nah ini dia Ada Ibu Cantik Kakak Mutia Ini satu bidang kita nih Iya Selamat bergabung Ini ketua aku nanti Ya jadi aku langsung aja perkenalkan guys Ini adalah ketua umum Srikandi Pemuda Pancasila Ibu Sari Pancasila Abadi Oke guys Akhirnya aku udah bisa duduk-duduk santai Sama Ibu Ketum kita Aku makinnya Bunda Karena ini udah kayak mamah aku Nah Bunda aku pengen nanya Sebetulnya yang namanya Organisasi kemasyarakatan Berbasis perempuan Seperti Srikandi Pemuda Pancasila itu Udah berapa lama Dan apa sih visi-misinya Serta programnya Bunda? Oke Pastinya Srikandi Pemuda Pancasila Itu di bawah naungan Ormas Pemuda Pancasila Yang didirikan tahun 1983 Berarti tahun ini praktis Usianya ya sudah cukup Ya kalau perempuan sih lagi ranung-ranungnya ya Usianya 40 tahun Namun Srikandi ini merupakan perangkat organisasi Pemuda Pancasila yang bersifat otonom Karena memiliki adik ARPT sendiri Nah untuk otonomnya ini baru dua periode Mulainya 2015 Karena resminya Srikandi Pemuda Pancasila Itu menjadi perangkat organisasi otonom Berdasarkan hasil musyawarah besar yang kedapa Program untuk masyarakat yang paling nyata Bunda? Program masyarakat yang untuk masyarakat yang paling nyata Adanya pastinya kegiatan perempuan Kegiatan perempuan apa aja itu Ya umumnya pertama mungkin saya didampingi oleh Mbak Mutia Ini adalah ketua bidang hukum dan HAM Bicara ketua bidang hukum dan HAM Pastinya perlindungan kita utamakan untuk perlindungan perempuan Ya berbagai macam kasus Saat ini kan perempuan masih apa ya Ya boleh dibilang Buta hukum ya Boleh dibilang di bidang politik 30% hanya sebagai pemantes saja Sudah lari kesenayaannya mungkin tingkat elektabilitasnya Untuk itu kita sama-sama berjuang Perempuan-perempuan dari organisasi Dari berbagai partai yang bernaung di Srikandi Pemuda Pancasila Kita dorong semua untuk menjadi ketua bidang Untuk menjadi anggota dewan Baik itu di kabupaten kota atau provinsi Ataupun DPRF Berkait dengan masifnya perempuan saat ini Mohon maaf ya Mbak Pena kan baru saja mengalami hal yang memang Semuanya tidak kita indahkan Namun demikian itu bisa terjadi kepada siapa aja Termasuk terjadi atau dialami oleh Mbak Pena sendiri Itulah tujuannya kami ini apalagi Mbak Pena Keluarga besar Srikandi Pemuda Pancasila Punya hak untuk mendapatkan pembelaan dari organisasi Alhamdulillah Ya apapun itu diminta atau tidak diminta Hak itu harus organisasi berikan kepada anggota Pemuda Pancasila Khususnya Srikandi Pemuda Pancasila Nah kegiatan lainnya ya pastinya Kita ikut program pemerintah Seperti mungkin ya stunting Kebersihan lingkungan Mencerdaskan anak bangsa Khususnya perempuan Bagaimana kita di tingkat Kelurahan atau desa itu Kita ada yang namanya Kelompok kerja Nah kelompok kerja itu harus bekerja Ya sesuai dengan misi visinya Srikandi Pemuda Pancasila Ya pasti kalau misi visi utama adalah Kita sebagai garda terlihat untuk menjaga Pancasila Kalau lain-lainnya tergantung perempuan ya Semua kegiatan perempuan Pastinya itu yang utama Jadi guys ini udah jelas banget ya Buat kalian nih perempuan-perempuan Indonesia Mau itu berlatar belakang artis Maupun apa namanya Ibu rumah tangga juga boleh ya Kemudian karir woman atau siapapun Yang punya kepentingan untuk memajukan Bangsa dan negara Nah banyak banget organisasi Tapi salah satunya aku nih udah masuk ke Srikandi Pemuda Pancasila Kenapa? Karena memang udah eksis dari lama Dan kerjanya tuh udah jelas banget Dirasakan oleh masyarakat Nah aku mau ngobrol ya Bentar ya Bunda sama Mbak Mutia Oke Gak apa-apa Bunda disini aja Mbak Mutia kan sebagai ini ketua bidang hukum dan HAM Karena kita tahu banget ya Yang namanya kasus KDRT di Indonesia tuh luar biasa seperti gunung es Ini yang ngomong adalah salah satu korban Jadi itu bisa menipa kepada siapapun Gak peduli kita perempuan perdesaan, perkotaan, status sosial Tapi itu bisa terjadi oleh dan dengan siapapun Jadi Mbak Mutia Gimana melihat bagaimana perempuan itu bisa melek hukum ya Secara gak banyak perempuan itu Ngeting sih kita harus tahu tentang hukum Tapi untuk konsisten melaporkan apalagi masalah KDRT Itu gimana menurut Mbak Mutia? Nah ini yang marak terjadi ya Mbak Vena ya Termasuk dengan kita melek hukum ini dengan yang orang terdekat kita Keluarga kita Mbak Vena sudah di dalam Kita aware sekali terhadap kasus yang menimpa Mbak Vena ya Ini inilah gunanya kita saling support Dan di luar sana banyak mungkin yang tidak speak up Seperti Mbak Vena lakukan selama ini Jadi kita sosialisasi terus Bagaimana supaya wanita itu tough dan mau speak up Mau bicara dan tidak diam gitu Supaya ini tidak terjadi lagi terhadap wanita-wanita di luar sana Apalagi yang tidak mengerti ya Yang di daerah mungkin yang dia tidak basic Hukumnya tidak mengenal apa bagaimana Nah ini gunanya kita Nah dia seperti akhir ya Bunda ya Jadi jangan takut untuk bicara Karena supaya tidak terjadi lagi kepada siapapun Oke Jadi luar biasa ya guys Yang namanya Sri Kandi Pemuda Pancasila Ada beberapa ketua bidang yang siap untuk bekerja Buat kalian semua perempuan Indonesia Jadi kalian tidak sendirian Mau ini kasus yang mungkin orang bilang Ah sederhana stunting gitu ya Tapi ternyata Sri Kandi menjadi yang terdepan Mengenai kebersihan itu perempuan banget ya sebenarnya Dan bukan hanya ke daerah Tapi apapun itu Oh gitu Yang terjadi pelecehan Apapun itu Itu banyak sekali terjadi Iya iya Jadi luar biasa ya Nah guys Aku pengen tanya sama Bunda lagi nih Bunda Boleh dipakai Bunda Nah Aku pinjam Kalau Boleh Bunda ingin mengajak nih Semua perempuan Indonesia Kenapa sih kita harus Mau berorganisasi Nah kenapa Kita ajak aja perempuan Indonesia Untuk kita bisa Menggunakan hak dan kewajiban kita Sebagai warga negara Kan kita banyak nih Bunda ya Bisa menjadi anggota Dewan Bisa juga aktif di masyarakat Melalui Sri Kandi Kira-kira ajakannya seperti apa Bunda Buat yang nonton Oke Buat para perempuan Seluruh Indonesia Kami adalah organisasi Yang tidak mengenal Suku Agama Ras Sosial Apapun itu Mari bergabung dengan Sri Kandi Pemuda Pancasila Yang tujuannya pastinya Untuk berperan aktif dalam Memajukan kegiatan perempuan Sekecil apapun kegiatan yang dilakukan oleh perempuan Pastinya sangat berarti Untuk bangsa dan negara Mungkin itu aja Dan juga terakhir nih dari Mbak Mutia Mungkin bisa Mengajak semua perempuan Indonesia Mungkin yang kayak aku Yang dikenal kursus KDMT Atau pelecehan seksual Kita harus sudah di speak up Untuk harkat dan matemat kita sendiri Ya mungkin bagi semua perempuan Dimanapun kalian berada Apalagi kalian mengalami korban ya Bisa Datang ke kita Bicara Nah inilah waktunya kita bicara Untuk membela kaum perempuan Karena kita disini hukum dan ham ya Mbak Fena Kita harus peduli Melek hukum juga Apapun dimanapun Jadi kita tidak menutup kumpung kita Sampai ke pelosok pun Seperti yang pernah saya lakukan beberapa Di daerah-daerah Justru itu daerah terpencil Yang mungkin tidak terlihatan Tapi kita turun gitu Mbak Fena Jadi kita jemput bola ya Yes Seperti itu Jadi kita tidak hanya diam Kan tidak semua orang mau datang gitu Mbak Fena Nah disinilah kita Fungsinya kita Mbak Fena Nanti kita bersinergi Banyak-banyak yang kita harus lakukan Terakhir Bunda Aku mau nanya Gimana caranya Ini mungkin yang nonton kan Ada di semua pelosok di Indonesia Gimana caranya mau bergabung sama Sri Kandi Kemanakah kita harus mendaftarkan Bunda Ya mungkin kalau sebagai anggota biasa Ya kita kan ada anggota biasa dan anggota kader Nah seperti kita-kita ini anggota kader Kalau anggota biasa Silahkan mendownload aplikasi Tapi mohon maaf baru bisa di Android saja Iphone belum Ada mobile application Disitu bisa mengisi sendiri Terus isi data sendiri Ya layaknya sekarang kan teknologi sudah canggih ya Tinggal terkait untuk pembayaran bisa dengan QRIS Mudah sekali Jadi siapapun dimanapun Yang penting memiliki kartu tanda penduduk Jadi yang usianya sudah 17 tahun ke atas Sampai maksimum? Tidak ada maksimum Oh sampai ada yang 70? Ada berapapun Kan kita satu organisasi yang memang tidak mengenal Pokoknya di kita itu bergabung dari mohon maaf Dari mulai yang buta huruf Sampai ke profesor Itu lengkap ada di kita semua Jadi kita tidak mengenal Pokoknya siapapun yang ingin bergabung Secara sukarela Tentunya kami membuka Membuka untuk mengisi sendiri Melalui mobile application Begitu Mbak Fena Oke guys Jadi gampang banget buat kalian Yang lagi nonton Fena Melinda Channel Ayo kita gabung di Serikandi Pemuda Pancasila Karena banyak banget manfaatnya Mumpung kita nih sekarang di negara yang sangat demokratis Sebenarnya tidak bunda? Jadi rugi ya kita sudah bayar pajak Tapi kita tidak mau menggunakan hak-hak kita Untuk bisa berkarya dan juga berkontribusi buat Indonesia Sekali lagi Sebentar lagi pemilu loh Jadi kan Mudah-mudahan ya Oke Oke guys Jadi nanti habis ini aku mau ngobrol juga sama Sekjenia Kak Irma Jadi stay tune terus di Fena Melinda Channel Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Hai guys Aku sekarang sudah sama Kak Irma Beliau adalah Sekjen di Serikandi Pemuda Pancasila Langsung aja kamu tanya Kak Irma Sudah berapa lama jadi pengurus harian di Serikandi Pemuda Pancasila Dan apa manfaatnya yang dirasakan dalam kehidupan Kak Irma? Oke Jadi gini pertama kalau kita bicara berapa lama Sebetulnya kita ini sebelum munas itu namanya masih lembaga Jadi lembaga itu kita sudah bergabung dari tahun 2009 Nah dengan berjalannya waktu Lembaga Serikandi Pemuda Pancasila ini akhirnya mempunyai kemampuan untuk mandiri Kenapa bisa mandiri? Karena kita sudah membentuk di 75% wilayah-wilayah se-Indonesia Jadi minimum 20 provinsi setelah terbentuk baru kita dibutuhkan dan diizinkan oleh Kemen Hunkan Untuk bendiri sendiri dan mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nah kalau kita bicara sudah dalam bentuk otonom berarti munas yang pertama baru bisa dilaksanakan tahun 2015 Jadi kalau kita bicara tadi Mbak Wena menanyakan berapa lama mungkin ukurannya adalah sejak dari masih lembaga sampai kepada otonom seperti sekarang Nah kalau manfaat terus terang di awal saya ini sebetulnya memang berlatar belakang organisasi Jadi dari tahun 1985 saya itu sudah bergabung dengan Golkar karena kebetulan saya bekerja di Bakri Nah dengan berjalannya waktu dan juga seiring dengan kegiatan sama kehidupan yang saya rasakan Ternyata organisasi yang benar-benar berorientasi kepada perempuan yang berazaskan Pancasila Adanya di Serikandi Pemuda Pancasila Jadi saya berharap Mbak Fena juga nanti bisa sama dengan perempuan-perempuan yang sekarang ini sudah bergabung Mengembangkan Serikandi Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia berazaskan kepada Pancasila sebagai ideologi Mungkin itu Satu lagi Kak Sebelum kita mulai munasnya nih Emang kenapa sih yang Kak Irma lihat dengan karakter perempuan Indonesia saat ini Kenapa kita harus masuk organisasi dan kita harus mempunyai satu visi misi yang sama bahwa NKRI adalah harga mati Kenapa? Jadi ini pertanyaan yang paling baik menurut saya Saat ini kita tahu bahwa pengarus utamaan gender itu masih wacana Dari tahun 2010 kebetulan saya juga pengurus di Kowani itu sudah menjadi RUU Tetapi sampai saat ini belum bisa diundang-undangkan Berarti ada ganjelan Apa yang dimaksud dengan ganjelan? Pastinya yang non-perempuan tidak menginginkan kesetaraan Nah sebetulnya kalau kita bicara kesetaraan itu adalah bukan dari sisi kodratnya Tapi dari fungsi dan perannya Contohnya perempuan itu kan multitasking Bukan hanya dia melahirkan sebagai ibu rumah tangga memelihara anak Sehingga kita berharap dengan perempuan-perempuan yang tangguh Mereka bisa melahirkan kandor bangsa yang baik Itu awalnya Nah kenapa harus berlomba-lomba berorganisasi? Karena seperti tadi peran dan fungsi yang tidak setara Perempuan itu hanya dijadikan sebagai second layer Contohnya Kalau yang namanya masuk ke dalam pemilu Perempuan itu untuk mengangkat konstituen yang banyak Tapi dikasih nomor sepatu Benar gak Bapak? Benar kan? Pada tujuh guys Tidak tujuh Dengan itu kami mendidik perempuan-perempuan yang memang mempunyai itikat untuk sama-sama Mempunyai visi dan misi yang sama dan mempunyai kemampuan Nah itulah namanya visi-misi Sri Kandi Pemuda Pancasila Kami mencoba untuk mengkader dan mempersiapkan kader-kader muda untuk terjun ke legislasi Sehingga kita bisa mengatur Kalau kita gak ada di dalam Kita gak bisa berbuat apa-apa untuk memajukan perempuan Oke guys Jadi kita udah mau mulai Jadi makasih banget Kak Irma Ini pencerahannya luar biasa So guys tunggu apa lagi Kalian yang lagi nonton Fena Melinda Channel Langsung aja daftar di Sri Kandi Pemuda Pancasila Nanti bisa dilihat ya di akhir acara kita Stay tuned terus Pancasila Abadi Yeay Oke guys tadi kita udah ngobrol Banyak banget nih kayaknya konten-konten yang menurut aku keren banget sih Kenapa gak dari dulu ya aku ikut Sri Kandi Nah itulah karena kurang gaul guys Jadi buat kalian ibu-ibu harus mau belajar Belajar organisasi, belajar politik, belajar tentang Pancasila yang pasti ya Kenapa? Karena itulah pedoman kita nih sebagai warga negara Indonesia yang baik Ikutin terus Hai apa kabar Mbak Indah Kali layar terkembang Suruh kita berpantah Pancasila Abadi Pancasila Abadi Pancasila Abadi Merdeka Merdeka Kalau sudah terlalu segera buat kita semua Om Swafias pun yang berbeda Saya penang meninggal Suatu penghargaan luar biasa Ini pengalaman saya Bunda Masuk ke organisasi Saya dulu adalah Artis sama seperti Di kisium mungkin lebih senior Terus tiba-tiba nyansang ke politik 10 tahun Tapi ga pernah berorganisasi Itu menjadi kekurangan saya Bunda Itu saya rasakan setelah tiba-tiba saya mengalami satu Saya ga mau bilang musibah yaitu anugerah Karena dari situlah tiba-tiba saya langsung ingin berorganisasi Musibah itu Banyak orang ga percaya Apa yang saya alami Cuma 4 huruf KDRT Dulu saya pikir saya Ga akan mungkin kena KDRT Karena saya merangkai saya Melek hukum Saya orang yang sangat independen 9 tahun saya menjadi single Saya sangat selektif Memilih pasangan Tapi kalau tidak tiba Allah memberikan ketentuan saya mengalami KDRT Tentunya ada maksud Bener ga temen-temen Maksudnya yang saya maknai Setelah hampir 2 bulan mengalami ini Dan saya mohon doanya mudah-mudahan segera P21 ya Alhamdulillah guys Aku akhirnya bisa dapet seragamnya juga Tuh keren kan Sri Kandi Pemuda Pancasila Tuh Nih di belakangnya ada tulisan Sri Kandi Ya guys Jadi aku harus segera langsung pamit Karena habis ini aku menerima penghargaan dari Insert Fashion Awards Yang nanti di Selanggarakan malam hari Dan aku mesti ganti baju Mesti make up Jadi thank you banget Yang udah nonton Sena Mirinda Channel Dari awal sampai sekarang Ikuti terus perjalanan aku Memperjuangkan Kasus KDRT aku Jadi Jangan lupa ya Untuk apa Subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa like, share, dan subscribe